Intro Line detector atau tes alat kebohongan Itu gak bisa kita jamin 100% ya Ya mungkin juga di bawah 50% ya Tapi kalau berdasarkan itu untuk meyakini, menyelidiki Ataupun memastikan seseorang bohong atau tidak, gak bisa Pemikiran orang gak ada yang bisa dijangkau Hanya hati dengan yang di atas Tapi kalau alat itu gak bisa Tidak mampu dia untuk membaca pemikiran kita Ya karena memang keterangannya kan berubah-ubah PC Dari Jakarta kembali ke Magelang, kembali lagi ke Jakarta Dan dalam rekonstruksi pun tidak meyakinkan gitu Jadi pabrik, metizen, masyarakat itu bingung gitu Saya aja bingung gitu, mana yang benar gitu Nah apalagi sudah juga tim dari Psikolog Untuk menanyakan LPSK, Komnas HAM, penyelidik dari Mabes Polri Semua kewalahan, mana yang memang Pastinya yang disampaikan oleh PC untuk mengungkap Karena kuncinya itu ada di PC Jadi kemarin rekonstruksi Rekonstruksi ini kan semacam Struktur hukumnya yang membangun Seperti cerita ini dibangun Untuk memastikan dalam rekonstruksi itu seperti apa Sama gak keterangannya itu Dengan yang direkonstruksi Ternyata kan semua berbeda Nah inilah, makanya penyidik ini setengah mati juga Apalagi untuk di P21 tidak bisa Berkas itu ditolak sama kejaksanaku Nah makanya segala macam alat diminta Untuk mengetes kebenaran dari ceritanya PC Nah bohong atau tidak Juga kalau jujur saja PC mau cerita yang sebenarnya Mungkin ini akan membuka benang merahnya Membuka tabir Apa yang sebenarnya dan apa ini motivasi daripada Motif dari pembunuhan ini Karena disitu ada kuat Ada alamat muswa, ada siapa-siapa Banyak sekali yang memang terseret disini Nah inilah yang memang Akhirnya penyidik Capek juga Dipakai light detector Alat tes kebohongan Jadi gini, gak bisa kita periksa Keterangannya itu Sebenarnya keterangan yang sejujurnya Yang diharapkan oleh penyidik Tapi ini kan Kayaknya hari ini beda Besok beda Yang lalu beda Makanya dipakai Tes kebohongan Tes kebohongan itu untuk mencari Mendekati kebenaran Cuma kan juga tidak bisa menentukan Kalau dengan tes itu Seseorang itu berbuat bohong atau tidak Mana bisa kita tahu Hatinya yang tahu Mana bisa dijangkau Cara berpikirnya Nah yang bikin kacau lagi Itu muncul Si Kak Seto Ini kan Dia yang kero Dia gak ngerti Dia gak tahu persoalan seperti apa Dia mau main Bahwa Jaminan itu karena Mempunyai anak bayi Tidak perlu dia ditahan Padahal banyak Kasus-kasus yang sama Yang bahkan lebih ringan Yang ancamannya di bawah 5 tahun Ini kan ancamannya di Atas 5 tahun Bahkan bisa Maksimal bisa Hukuman mati Nah inilah Datang Seto ini Membuat jadi Pro dan kontra lagi Apalagi Dari kaum ibu-ibu Juga Berasa tidak adil Kok yang ibu-ibu yang satu Itu Dengan anak bayinya Bahkan melahirkan Di dalam Bahanan Kok yang ini Jadi ada Perbedaan Karena dia punya pangkat Dia punya power Sehingga PC Tidak di jebruskan Atau tidak ditahan Hanya dikenakan wajib lapor Nah ini kan akhirnya Timbul kecemburuan Pilih kasih Nah inilah yang memang Masyarakat ini Sekarang Tidak puas Tidak puas Dari hasil Penyidikan ini Nah itulah Padahal sudah ditetapkan Tersangkat Tetapi tidak tahan Gara-gara munculnya Yang namanya Seseito itu Gini Ya Ini kan karena memang Muncul Pro dan kontra Di antara yang punya power Dan tidak punya power Nah Keterangan kun yang berbeda-beda Ini membuat juga Lelahnya penyidik Ya Karena penyidik juga Sudah maksimal mungkin Dia bekerjanya Tetapi Yang disidik ini kan juga Ngomongnya tidak bisa dipegang Gitu ya Siapa itu Yang melaporkan Yolipa Melapor Komarudin Itu silakan-silakan aja Ya Jangan Menumpang populer Dari Peristiwa ini Banyak yang mau menumpang populer Dari peristiwa ini Ya Tapi kita kembali lagi Kepada Pokok Motif Dari persoalan Inilah yang kita tunggu-tunggu Masyarakat tunggu itu Motifnya apa Sebenarnya Sehingga J itu dibunuh Siapa pembunuhnya Nah ini yang Memang Antara FS Dengan berada E Ya Kan FS itu kan Memerintahkan tembak Tapi tidak Memerintahkan Tembak mati Nah ini juga nanti Kontroversial Ya Ini rame ini nanti Nah inilah yang Akhirnya Sampai hari ini Sebenarnya kita gak lelah Kita menarik Mengikuti ini Karena tetap Kepingin Kita berharap Dewi Fortuna Ya Keadilan ini Memang muncul Di bumi ini Ketika Kasus ini Mencuat Ya Inilah Kasus yang bisa Bebenah Di Lembaga Institusi Polri Untuk membersihkan Orang-orang yang memang Tidak baik Orang-orang yang jahat Ya oknum yang jahat Oknum yang busuk Inilah Pimpinan Polri Akan Bebenah Membersihkan Orang-orang ini Sehingga Institusi Polri ini Tetap Merupakan Penegakan hukum Pengayuman Dan pelindungan Kepada masyarakat Itulah yang diharap Masyarakat Kita Ingin Benar-benar Diayomi Penegakan hukum Dan dilindungi Oleh pihak Polisi Berkas ditolak P19 Tidak bisa jadi P21 Berarti ada yang Memang belum lengkap Nah itulah Dikembalikan lagi Ke pihak Penyidik Pihak Mabes Polri Untuk melengkapi Berkas-berkas itu Banyak keterangan-keterangan Yang belum bisa Dijadikan pegangan Untuk Seseorang itu Diajukan ke pengadilan Masih Maju mundur Nah kalau sudah Memang lengkap Berkasnya Diserahkan kebijaksaan agung Akhirnya P21 Sudah lengkap Baru lah nanti kita lihat Di persidangan Seperti apa Itulah yang kita harapkan Supaya memang Cerita Dari motif pembunuhan ini Bisa Didengar Atau bisa diketahui oleh Keluarga masyarakat Seterang-terangnya Dan seadil-adilnya Karena kita rindu Keadilan Kita berharap Keadilan itu Dewa Fortuna Dewi Fortuna Itu Ada di tengah-tengah Masyarakat Sehingga keadilan itu Adalah Impian dari seluruh Warga masyarakat Saya pikir itu Yang paling penting Dari Negara hukum Di reputasi ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!